Yang keempat kalinya di beberapa kedua ini. Dikutip dari CNN Indonesia.com Peminas Indonesia bermain di bangsa tusama melawan Thailand pada lanjutan grup A Piala AFF 2022 di stadion utama Gelora Bung Karno. Indonesia membuang banyak meluang untuk mengalahkan Thailand. Bahkan tim Garuda memiliki keunggulan pemain sejak menit ke-63 namun gagal meraih kemenangan. Tekanan Indonesia terlihat lebih berbahaya meski Thailand menunjukkan menjadi tim yang lebih tenang ketika menguasai bola. Luang terbaik Indonesia di babak pertama terjadi pada menit ke-39. Witan Sulaiman gagal mencetak gol meski tinggal menendang ke gawang yang kosong setelah keeper Kitty Pong Potacuk melakukan blunder. Skor imbang tanpa gol bertahan hingga akhir babak pertama. Tim Nase Indonesia kembali menekan pertahanan Thailand di awal babak kedua. Hasilnya tim Garuda mendapat tendangan penalti pada menit ke-49 setelah Tiraton melakukan handball saat menahan tendangan Asnawi Mangkualam. Mark Lok yang dipercaya menjadi Al Gojo menjalankan tugasnya dengan sempurna setelah menendang bola ke arah tengah gawang. Skor 1-0 untuk Indonesia. Thailand kemudian harus tampil dengan 10 pemain pada menit ke-63 setelah Sanrawat Demit melakukan tackle brutal terhadap Sadil Ramdhani. Padahal Sanrawat baru masuk di awal babak kedua menggantikan Canarong Promsiri Kawe. Unggul jumlah pemain Indonesia mendapat beberapa peluang emas namun peluang yang didapat Asnawi dan Yaakob gagal membuahkan hasil. Thailand kemudian berhasil menyamakan kedudukan di menit ke-79. Berawal dari blender Asnawi Mangkualam yang salah dalam melakukan backpass ke Farudin, bola berhasil direbut Adisa Kreisong. Bola kemudian diumpan Bordin Pala ke Yuyen. Hingga air laga tidak ada gol tambahan tercipta. Skor Ibang satu sama pun tetap bertahan. Terima kasih telah menonton!